Hai Assalamualaikum teman-teman semua Hari ini aku mau kasih review rak piring gantung atau rak piring tempel tembok Yang udah aku gunakan kurang lebih sekitar 1 tahun lebih Jadi ini aku belinya akhir Februari 2021 dan sekarang udah April 2022 Waktu itu aku belinya di Shopee harganya untuk yang tiga susun Ini kan aku pakai yang tiga susun itu Rp499.000 Tapi kalau misalkan kita mau tambahan packing dus dia kena Rp510.000 kalau nggak salah Jadi dikasih dua pilihan mau packing standar atau packing dus Nah untuk rak tiga susun ini dia bisa diatur teman-teman jarak antara rak 1 ke rak 2 dan ke rak tiganya itu seperti apa Nah kalau aku pribadi aku ngaturnya seperti ini Yang atas ini untuk piring sebelah sini gelas dan sebelah sini untuk yang lebih kecil-kecil gitu Terus yang sebelah sini aku jadikan wadah sendok Untuk wadah sendoknya ini juga bisa dipindah bisa ditaruh di yang sini disini ataupun yang disini Terus untuk kekuatannya ini lumayan kokoh banget Di atas ini aku pernah nyusun piring itu satu sisi ini aku isi dua piring dan full sampai ke ujung Itu kuat aku cucinya sore dan baru aku susun piringnya ke lemari besok paginya Kuat aman Alhamdulillah karena ini di bagian sini kita bor ya ke tembok Ada empat titik sini sebelah sana sama yang bagian bawah Terus untuk daya tahannya dia nggak terlalu banyak ngelupas sih yang bagian sini ya Cuma karena memang air di rumahku itu kualitasnya kebetulan nggak terlalu bagus Jadi dia gampang banget menyebabkan karat di bagian raknya Nih seperti ini Ini gampang banget berkarat seperti ini Tapi nanti ini bisa kita bersihkan Walaupun untuk karatnya nggak bisa bersih 100% Tapi lumayan bisa lebih bersih dari yang dilihat sekarang Jadi kualitas air di tempatku itu memang nggak terlalu bagus teman-teman Kalau teman-teman kualitas airnya di rumah bagus mungkin nggak bakal gampang seperti ini ya raknya Cuma dengan dibersihkan secara rutin Ini nggak bakal terlalu mengganggu sih Ini kebetulan belum dibersihin aja Nah ini udah aku bersihin sekilas Pakai sponge sama sabun coci piring biasa Kelihatan ya bedanya sama yang tadi Ini sudah lebih bersih Karat-karatnya juga sudah agak lebih berkurang gitu ya Terus di bagian sini Ini tuh sebenarnya kan ada tatakannya Ada kayak plastik tatakan gitu untuk taruh di sebelah sini Sebelah sini dan sebelah sini Aku nggak pakai karena memang rak piring ini Aku gunakan untuk meniriskan piring-piring yang habis dicuci Jadi biar airnya langsung los ke wastafel Nanti begitu kering baru aku pindahkan ke lamari Tapi misalkan teman-teman mau pakai ini sebagai rak piring Memang untuk naruh piring Bukan untuk meniriskan piring aja Tatakannya bisa dipasang di sini Di sini dan di sini Dia ada tiga tatakan Jadi misalkan Ditaruhnya tidak di atas wastafel Airnya tidak akan tumpah kemana-mana Karena akan tertampung sama tatakannya itu Untuk reviewnya aku rasa cuma itu sih ya Karena sejauhnya aku puas sama rak piring ini Dia kokoh Memang harus dibuat di tembok ya Untuk dia kokoh Dia kuat Dia awet Cuma memang masalahnya di Ini Berkarat gitu Tapi ini penyebab utamanya adalah Memang karena kualitas air di tempatku itu kurang bagus Makanya dia gampang banget berkarat atau kotor seperti ini Cuma kalau dibersihkan secara rutin Dia akan tetap selalu bersih Jadi aku rekomen sih Ini untuk teman-teman yang mungkin nyari Rak piring Yang Bisa ditempel di tembok Jadi bikin Dapur kita jadi lebih lengang gitu Oke segitu aja review hari ini Terima kasih buat yang udah nonton Assalamualaikum Sampai jumpa di tembok